Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, ini adalah video pertamaku Aku bakal cerita Gimana aku mengatasi jerawat-jerawat aku Selama 10 tahun Sampai akhirnya muka aku yang sekarang Udah beter banget dari aku Jadi, awal mulanya itu Dari aku masuk SMP Itu aku mulai tunggu jerawat-jerawat nakal di muka aku Yang gak banyak sih Yang awalnya 1, 2, 1, 2, 3 gitu Terus, karena tangan aku gantel Jadi, aku suka mencetin jerawat Langsung kering, emang Tapi, itu bukan solusi yang paling bagus Ternyata itu memperburuk keadaan mukaku Jadi, mukaku makin banyak jerawat Setelah itu, aku mencoba sabun cuci muka Jadi, sabun cuci muka pertama aku itu Merek Pons Nah, jadi aku Karena tante aku pake itu Terus mukanya bersih Ya, aku gak ngerti ya Aku main asal pake aja Karena mukanya bersih Jadi, aku pake itu Satu botol pertama Cocok Muka aku bener-bener jerawat itu gak tumbuh Dan yang tadinya itu Di muka aku ada jerawat Langsung pada kering Akhirnya, botol itu abis Satu botol itu abis Aku beli sama Di tempat yang sama Harga yang sama Ternyata Jerawatnya Tetap tumbuh Dan makin banyak Terus, aku berhenti itu Pons Aku ganti ke merek lain Sabun biore, kalau gak salah Nah, aku coba Sama Di botol pertama Itu mukaku bersih Muka aku gak tumbuh jerawat Terus, yang tadinya ada di jerawat jadi kering Tapi setelah botol itu Habis Aku beli lagi Jerawatan makin banyak Makin parah Dan itu Setelah itu aku ganti lagi Berlangsung kurang lebih Sampai Lima tahun Jadi dari SMP Satu, dua, tiga SMA kelas satu, kas dua SMA kelas tiga Itu udah bener-bener capek Muka aku jerawatan Yaudah biarin aku Udah Gak mau urusin lagi mukaku Pakai bedak Itu bedak bayi Yang kenangin Langsung ilang Gitu kan ya Tapi yaudah lah Biarin Ntar jerawat juga ilang-ilang sendiri Aku mikirnya gitu Waktu kelas tiga SMA Aku punya cita-cita Jadi Salah satu cita-citaku itu Harus menuntut Muka aku tuh bersih Gak boleh ada jerawat Satupun Akhirnya Bapakku nyaranin Buat Ke dokter kule Itu RH Jadi Yang Aku tahu RH itu memang Produknya bagus-bagus Terus aku coba Di Perawatan Tiga bulan pertama Itu bener-bener jerawat aku Gak tumbuh sama sekali Jerawat aku bener-bener Kering Kempes Dan mukaku tuh Bener-bener Bagus Mulus Gak ada Gak ada Gronjel-geronjelnya lah ya Kayak jalanan rusak gitu Gak ada Akhirnya Aku terusin Itu Karena memang Tuntutan Dari Dari Cira-cita aku dulu Nah Setelah itu Aku memutuskan Untuk kuliah Setelah kuliah Semester 1 Semester 2 Aku masih pake RH itu Muka aku masih bersih Masih mulus banget Gak ada puri-puri Sampai sekali lah ya Gak bisa dibilang Tapi Disini aku mikir Ngapain lagi Aku pake RH ya Ngapain lagi Aku pake Krip Dokter Soalnya kan udah Bukan tuntutan Dan aku udah gak mau Minta uang Buat Ngurusin muka aku doang Gitu Urusan kuliah aja Udah mahal Apalagi Minta Buat jajan RH gitu kan ya Akhir aku berhenti Jerawat Mulai tumbuh lagi Ya Allah Ini kenapa Ya aku mikirnya Ya Bener kali ya Apa kata orang-orang Kalo pake krip dokter itu Bikin ketergantungan Gitu Tapi Aku ngerasa Kayaknya bukan deh Bukan ketergantungan Tapi apa ya Jadi aku masih memprediksi Dulu tuh masih Masih menerka-nerka Apa yang membuat Ketergantungan Gitu loh Sama krim dokter Akhirnya Aku cobain dari Saran temen-temen aku Pak pake Tea tree oilnya Itu Body shop Kayak gitu Aku udah cobain Pak pake ini Pak pake itu Pak pake ini Ah Sampai Sampai aku udah Bingung Mau Mau Pake apa lagi lah Di muka aku Ini udah hafal Aku Ini cocok Ini enggak Ini cocok Ini enggak Dalam arti yang cocok Itu Belum tentu Bener-bener Membuat muka aku tuh Bersih Yang gak ada jerawat Satupun tumbuh Akhirnya aku Gifap Nah Selama aku kuliah Empat tahun SMP Tiga tahun SMA Tiga tahun Kuliah empat tahun Di tahun terakhir Aku baru Menemukan Apa aja Yang membuat Mukaku jerawatan Apa aja Yang membuat Mukaku jadi bersih Yang gak banyak Yang dulu gitu kan Jadi aku Mikirnya Coba ya Aku Kurangin makan gorengan Waktu itu aku searching sih Apa aja Yang menimbulkan jerawat Itu Harus ngurangin keju Harus ngurangin Susu Harus Gorengan Itu Paling Susah Tapi aku akan coba Dan ternyata Selama aku kuliah Itu aku Satu minggu Full Bener-bener gak makan gorengan Jadi aku makan tuh Cuman kayak Sob Gitu Terus Ya pokoknya gorengan yang langsung Tanpa ada airnya itu Aku kurangin Dan aku ngerasa Oh iya muka Aku gak begitu Banyak jerawat tumbuh Gitu Terus Aku Capek ya Aku pengen Make up-an Aku pengen Kayak temen-temen aku di kampus Mereka pake bedak Itu Maksudnya Cocok Gak timbul jerawat banyak Kayak gitu aku pengen Ya iri lah ya Namanya juga Manusia gitu Capek ya iri Terus Aku coba Make up-an Coba make up itu Aku takut banget Aku harus milih make up yang bener-bener Khusus buat acne Agne Agne Aduh Sampe Bingung deh Semua make up udah dicobain Tapi tetep Masih tumbuh jerawat Ilang Tumbuh Ilang Kayak gitu Nah Sampe akhirnya Temen aku bikin story Itu temen ketemu Waktu aku Pertukaran Mahasiswa Di Malaysia Jadi aku ngeliat Story dia Mukanya tuh bersih Padahal waktu Jaman kita di Malaysia Itu bener-bener mukanya juga Sama Kurang lebih Kayak aku Jerawatan parah Dan tiba-tiba Dia bersih banget mukanya Aku penasaran Aku kepot Tapi aku gak berani nanya Untuk Firly Terima kasih Itu Bener-bener Aku ngeliat Story-nya dia Dan pada akhir Sampai akhirnya Dia bikin Question gitu Mau bikin cerita agne Tapi Dia itu Bentuk tulisan Dia gak bikin video sih Bikin Tapi kayak Sedikit aja Itu dia cerita Dia pengalaman Pakai apa aja Dan ternyata Disitu Aku ngambil hikmahnya Kalau Kalau Produk itu Ada kandungannya Nah Disitu aku mulai belajar Oh Ternyata Yang cocok dipakai Pagi itu Kandungannya kayak gini Oh cocoknya dipakai Malem itu Kandungannya harus begini Kayak gitu Jadinya aku mencoba Ngebaca produk-produk Itu dari Kandungan-kandungan itu Nah Dari story yang dia buat Itu Bener-bener Bikin aku Oh Aku harus coba Kayak gitu Meskipun produknya gak sama Persis kayak Punya dia Aku Pribadi ngeliat Produknya dia tuh kayak High end gitu deh Jadi Kayak menurut aku Kayaknya Kayaknya kalau Ngeliat Isi kandungan doang Gak 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 dari High end aja ya Dari produk-produk lokal juga bisa Yang penting kandungannya Sama Nah Aku coba Pagi pake ini Ini Malam pake itu Ya pokoknya Aku ngikutin Sampai akhirnya Muka aku jadi kayak sekarang Bener-bener Ngerasa ini udah better banget Muka aku Tapi Ada tapi-nya ya Jerawatan itu Bukan hanya hormon Tapi jerawatan itu bisa dari gen Nah kebetulan Orang tua aku itu Jaman mudanya jerawatan Jadi ya otomatis Anak-anaknya ini Jaman mudanya Puber lah Ibaratnya jaman puber Dan ya harus jerawatan juga Gak bisa langsung bersih Gak bisa bersih Gitu Karena memang satu darah Balik lagi ke Krim dokter Nah krim dokter ini Menurut aku Setelah Muka aku seperti ini Aku baru Berpikir Oh ternyata krim dokter itu Bukan ketergantungan Sebenernya Buat aku Karena Krim dokter itu Kan Aku gen nih Terus aku Setiap Mau Dapet Selalu halangan Hormon lah ya Nah Itu selalu muncul jerawat Harusnya Kalau dia Udah dari gen aja Udah Jerawatan Biarkan aja Jadi selama dia Masa puber pertama Dari SMP SMA Itu dia jerawatan Ya udah Biarin aja Gak usah pake Krim dokter Biarin dikeluarin dulu Kalau bisa di Apa ya Kalau bisa pake Produk yang bikin purging Karena purging itu nanti Keluar semua Tapi habis itu bersih Ibaratnya kotoran Di dalam tubuhnya Dia tuh keluaran Dulu Biarin Abis itu tadi bersih Gitu Sedangkan Kalau pake krim dokter itu Yang harusnya tadi Kotoran itu keluar Disumbat Akhirnya Kotoran itu Gak kuat Bersih dong Karena gak kuat sama sekali Pas Krim dokter itu Dilepas Otomatis Keluar semua Jerawatnya Gitu Jadi Aku Ngambil kesimpulan Dari Jerawatku ini Harusnya Di umur Aku Sekitar 17, 18, 19 Itu muka aku Harusnya udah bersih Tapi karena Aku dulu Pernah sempet Pake krim dokter Jadi Ya Pas krim dokter itu Dilepas Dia keluaran lagi Gitu Sampai di usia aku Yang sekarang Udah 24 tahun ini Baru bisa bersih Muka aku Gitu Itu sih Yang menurut aku Krim dokter itu Bukan ketergantungan Tapi Balik ke Kitanya lagi Jadi Buat kalian Yang lagi Berjuang melawan Jerawat Tetap semangat Dan jangan Patang menyerah Buat yang nonton Terima kasih Udah Nonton Video Aku kali ini Di next video Aku akan share Aku pake produk apa aja Segitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye